Pemotongan Sapi Haji Abdo Hayr mengatakan dirinya terpaksa mendatangkan sapi jenis Bali tersebut dari luar daerah setiap minggunya Dikarenakan sulitnya mendapatkan sapi potong di wilayah Tabalong Serta harga jual yang dipatok peternak lokal relatif tinggi Banyak faktor yang mempengaruhi Pertama, masalah harga Kadang-kadang petani lebih tinggi itu memberikan nilai harga sapinya Kemudian, populasinya daerah kita sini kurang Dan kalau kita ngambil daerah NTB itu Kita bisa ngambil dalam bentuk beberapa ekor saja bisa Jadi, banyak kemudahannya dari NTB Sementara itu, salah seorang peternak sapi lokal asal desa Kitang, Kecamatan Tanjung, Samso Arifin mengakui Harga jual sapi lokal relatif tinggi Pasalnya jumlah ternak yang dimiliki masih sedikit dan hanya dijual sekali dalam setahun Selama ini berjual juga kah? Bisa berjual kah? Bisa Biasanya berjual pas waktu apa aja om? Waktu korban Hari raya aja Hari raya aja aja? Iya, hari raya aja Biasanya harganya berapa kalau kalian berjual biasanya? Pegiringan sapinya, bila sapinya tergenal itu kurang lebih antara lima belasan lah 15 ke atas lah 15 ke atas minyak genal sapinya Kemungkinan itu setahun sekali topang berjual Karena berjual setahun sekali lah Karena berjual setahun sekali Jadi, mana harganya tinggi ya? Mana harganya tinggi Saat ini harga sapi potong yang berasal dari NTB dan Sulawesi Sekitar 13.500.000 rupiah per ekornya Sedangkan harga sapi potong dari peternak lokal dengan bobot relatif sama dengan sapi luar Mencapai 15 juta rupiah lebih per ekornya Muhammad Raisti, Vita Balong melaporkan